Hey guys, welcome to Underexpert. Olahraga dan game adalah dua hal yang populer dan banyak digemari oleh berbagai macam generasi dan kalangan. Dan hal tersebut membuat beberapa developer mengimplementasikan suatu olahraga yang ada di dunia nyata ke dalam bentuk game. Dan dengan terciptanya game sport tersebut, pastinya membuat game tersebut bisa diminati semua orang. Tidak hanya bagi gamers, tapi juga para penggemar olahraga yang ingin merasakan rasanya melakukan olahraga tersebut dalam bentuk game. Dari masa ke masa, game berjenre sports pun juga terus berkembang dan bermunculan. Bahkan sepertinya belum ada jenis olahraga yang belum dijadikan video game. Dan hal tersebut membuat para developer game, khususnya game sport, terus berinovasi sampai-sampai membuat inovasi mereka melebihi batas normal. Yang awalnya mereka kira akan menjadi sangat inovatif, tapi malah membuat game sport tersebut sangat absurd. Jadi di video ini, kita sudah memilih 7 game sport yang tidak akan bisa kita temukan di dunia nyata. Untuk itu, inilah 7 game sport teraneh sepanjang masa. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk depakan info game menarik dari kami. Yang pertama di list ini ada Pirates vs Ninjas Dodgeball. Game ini rilis pada 3 September 2008 untuk Xbox 360 dan Wii. Menurut Wikipedia, Pirates vs Ninjas Dodgeball terinspirasi dari meme Pirates vs Ninja yang populer, sampai-sampai punya page Wikipedianya sendiri. Yang padahal tidak pernah disebutkan dari sejarah manapun kalau Bajak Laut pernah melawan Ninja. Game ini memiliki berbagai macam tim yang tentunya melibatkan Bajak Laut dan Ninja. Ditambah dengan tim robot, zombie, dan karakter-karakter aneh lainnya. Dan daripada membuat game antara Bajak Laut, Ninja, Zombie, dan robot yang saling bertarung sama lain, developer game ini malah membuat game Dodgeball. Dodgeball adalah salah satu olahraga tim, di mana pemainnya harus melempar bola untuk mengenai tubuh lawan. Dan di game Pirates vs Ninjas Dodgeball ini, setiap tim memiliki special skill dan ability-nya masing-masing. Tapi karena adanya special skill dan ability-nya tersebut, membuat gameplay game ini sama sekali unbalanced dan juga tidak adil. Kemudian ada Caveman Uglympex di nomor 6. Caveman Uglympex rilis untuk NES, Commodore 64, dan PC pada 1988. Seperti yang kita ketahui, jaman batu terjadi selama kurang lebih 3 juta tahun. Dan wajar kalau hal tersebut sangat sulit untuk dipahami. Seperti yang dibuktikan dengan Caveman Uglympex. Inti dari game ini adalah memberitahu apa yang manusia para sejarah lakukan kalau mereka mengadakan Olympics. Karena game ini bertemakan Olympics, pastinya olahraga yang diberikan juga beragam. Dengan ada total 6 cabang olahraga yang ada di game ini. Mulai dari lari dari hari mau bertaring, melempar teman, pelombang membuat api, aduk pukul, balapan dinosaurus, dan melompati dinosaurus. Kebanyakan komedi di game ini berasal dari lelucon berbasis teks. Yang padahal setting game ini berada di jaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Dan di game ini membuktikan kalau manusia para sejarah sudah sedikit maju. Karena mereka mampu membuat sebuah olimpiade olahraga sendiri. Walaupun olahraganya juga seperti ini. Selanjutnya di nomor 5 ada Rebeat King. Rebeat King ngerilis pada 11 Juli 2003 untuk PS2 dan Gamecube. Sekilas kalau kita hanya melihat atau mendengar judul game ini, pasti kita akan mengira kalau game ini adalah tentang kerajaan katak. Tapi hal tersebut akan berbeda 180 derajat ketika kita memainkannya. Story game ini bercerita tentang skuter yang ingin menyelamatkan dunianya yang sedang terjadi sebuah krisis. Dan satu-satunya cara skuter menyelamatkan dunianya adalah dengan cara pergi ke luar angkasa dan menyelesaikan kompetisi antar planet yang diberi nama Frove atau Frog Golf. Rebeat King adalah game tentang golf di mana kita akan memukul seekor katak sebagai ganti bola golfnya. Dan kita akan memukul katak tersebut menggunakan sebuah palu. Tapi sebenarnya Frove melibatkan banyak inovasi daripada golf. Karena berbeda dari bola golf yang tidak punya pikiran, katak yang menggantikan bola golf di sini punya pikirannya sendiri. Karena mereka tidak akan berhenti sampai mereka melakukan beberapa kali lompatan dan melewati beragam rintangan yang ada di dalam arena. Rebeat King pastinya cocok dimainkan bagi siapapun di planet ini yang memikirkan untuk memainkan golf dengan katak. Itu pun juga kalau ada. Lalu ada QWOP di nomor 4. QWOP adalah game browser ragdoll based buatan Bennett Foddy yang ngerilis pada 12 November 2008 untuk PC. Inti game ini cukup simpel. Kita akan bermain sebagai pelari olimpik bernama QWOP yang diharuskan melakukan lober lari berjarak 100 meter. Kalau menurut kalian berlari itu mudah, berarti kalian belum pernah berlari versi game ini. Kita semua tahu kalau ada banyak game yang memiliki kontrol yang buruk. Tapi QWOP membuktikan kalau sebuah game bisa dengan sengaja memberikan kontrol yang buruk. Kontrol game ini hanya terdiri dari tombol key, W, O, P pada keyboard yang pastinya kita gunakan untuk berlari. Dan kita akan lebih sering jatuh daripada berlari karena QWOP adalah game yang benar-benar sulit yang akan membuat kita sangat kesulitan untuk mencapai jarak 100 meter karena karakter kita akan sangat mudah jatuh dan tidak jarang kita juga akan berjalan mundur yang akan memberikan kita skor negatif yang pastinya akan membuat kita frustasi dari pintapa tryhard-nya game ini. Tapi itulah yang menjadi ciri khas developer game ini yaitu untuk memberikan pengalaman game yang akan membuat player-nya marah dan kesal. Masalahnya game dengan kontrol yang terlalu realistis pun sudah akan membuat kita frustasi. Apalagi game ini yang kontrolnya lebih sulit dilakukan daripada di dunia nyata. Kemudian di nomor tiga ada World of Golf. World of Golf rilisasi 19 September 2019 untuk PC, Switch, dan iOS. World of Golf mungkin sama sekali tidak terlihat seperti tipe-tipe game yang akan menjadi sangat sulit. Padahal kita harus benar-benar menjadi tryhard untuk pemain kayaknya. Secara sekilas World of Golf adalah game golf biasa. Tapi game ini akan dimainikan dengan cara yang tidak biasa. Kontrol dalam game ini sebenarnya tidak rumit. Kita hanya perlu menarik bola, mengarahkannya ke lubang, dan melepaskannya. Tapi ketidak rumitannya tersebut akan berubah setiap kali kita naik level. Lama-kelamaan, feel game ini menjadi sangat aneh. Karena akan ada berbagai macam variasi stage dan challenge yang akan mengharuskan kita berpikir dengan berbagai macam cara untuk lanjut ke stage berikutnya. Karena World of Golf bukan cuma game tentang golf. Game ini akan dipenuhi dengan parodi dari game lain dan elemen komedi yang diberikan terus-menerus yang sampai membuat kita lupa apa itu golf. Walaupun begitu, game ini mendapatkan banyak review yang positif dari para reviewer. Selanjutnya ada Regular Human Basketball di nomor 2. Game ini rilis pada 1 Agustus 2018 eksklusif untuk PC. Pastinya kita akan mengira kalau game ini adalah game manusia biasa yang bermain bola basket, seperti NBA. Tapi kenyataannya adalah kita akan bermain rakitan robot raksasa berkaki roda yang bermain bola basket yang dilengkapi dengan jetpack untuk bermanuver dan tangan magnet untuk mencetak skor. Mekanik gameplay game ini sebenarnya sangat unik di mana akan ada orang di dalam robot raksasa tersebut yang harus berlarian untuk menekan berbagai tombol agar robot raksasa ini bisa bergerak dan bermain bola basket. Kita bisa bermain secara solo tapi pastinya akan lebih fun kalau bermain secara multiplayer untuk merasakan feel NBA versi Pacific Rim. Salah satu yang menjadi charm game ini adalah tingkat kesulitannya dan pastinya adalah untuk melihat robot raksasa ini melakukan gerakan-gerakan yang tidak akan pernah kita temukan di permainan bola basket di dunia nyata. Dan yang menjadi nomor 1 di list ini adalah Japan World Cup. Japan World Cup pertama kali rilis pada tahun 2011 untuk PC. Sekilas game ini terlihat seperti game olahraga menunggangi kuda biasa tapi lama-lama akan terlihat absurdnya karena game ini tidak hanya menunjukkan karakter penunggang kuda yang menunggangi kuda tapi juga karakter yang menunggangi hewan dan kendaraan atau hal lain yang sama sekali tidak cocok dijadikan balapan. Dan bahkan cara kuda ketika berlari dan cara karakter menunggangi kudanya juga terlihat sangat absurd. Inti dari game ini adalah bukan kita menjadi penunggang kuda atau mengendalikan kudanya tapi kita cuma harus memasang taruhan kepada kuda yang bertanding. Tapi yang aneh adalah game ini tidak menampilkan statistik atau indikator apapun pada kudanya yang membuat kita tidak bisa tahu secara pasti kuda atau hewan mana yang akan menang. Yang akhirnya membuat kita memasang taruhan secara random kepada kuda yang akan bertanding. Dengan hal tersebut pastinya menghilangkan elemen sportif dari game ini yang menjadi inti dari game sport. Itulah kenapa daripada disebut game sport game ini lebih bisa disebut game parodi. Jadi itulah guys 7 game sport teraneh sepanjang masa. Gimana yang teraneh menurut kalian? Atau mungkin kalian tahu game landing seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys thanks for watching this video hope you enjoyed leave like and comment share video ini ketemuan kalian dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe and see you in the next video. sub indo by broth3rmax